Pemeriksa Wali Kota Cimahi Itoh Tohia diperiksa Kejaksaan Negeri Cimahi Kamis Siang walaupun sudah mendekam di Lapa Sukamiskin Bandung terkait kasus proyek pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi Itoh diperiksa terkait kasus korupsi pembelian tanah Ciber Walaupun sudah mendekam di Lapa Sukamiskin Bandung terkait kasus proyek pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi mantan Wali Kota Cimahi 2 periode Itoh Tohia kembali diperiksa Kejaksaan Negeri Cimahi Kamis Siang Kali ini Itoh diperiksa terkait kasus korupsi pembelian tanah Ciberem Saat memasuki ruang pemeriksaan Itoh terlihat berjalan perlahan karena mengaku saat ini tengah sakit Dalam kasus tanah Ciberem saat itu pemerintah Kota Cimahi melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perusahaan Daerah Jatimandiri, PDJM, dan PT Lingga Buana Wisesa Berdasarkan hasil audit BPKP Jawa Barat, kerugian negara akibat kasus tersebut mencapai Rp37 miliar dari total penyertaan modal senilai Rp42 miliar Hingga Kamis Petang Itoh, Wali Kota 2 periode yang juga berhasil mengantarkan istrinya Ati Suharti menjadi Wali Kota Cimahi satu periode tersebut masih menjalani pemeriksaan Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya